Ibu pernah ngeliat gak ada sebuah kisah nyata? Baru saya tulis di Instagram hari ini. Kira ini ada gak video viral dulu terekam di CCTV? Ada orang lagi berdiri di pinggir jalan, menikmati lalu lalang mobil. Ketika lagi menikmati lalu lalang mobil, tiba-tiba Allah kirimkan semut yang mengganggu dia. Sampai akhirnya dia gemes dengan semut itu. Pernah ngeliat video itu viral CCTV? Dia menghentakkan itu kakinya, lalu mundur beberapa meter dari posisi yang pertama. Karena diganggu sama semut. Baru saja dia mundur beberapa saat apa yang terjadi. Allah kirimkan itu set mobil, terpelanting dari tengah jalan, menabrak tiang trotoar, melewati posisi dia pertama ketika berdiri. Nabrak pohon dengan begitu kerasnya. Kalau Allah tidak mengirimkan binatang pengganggu, mungkin dia akan mengalami kecelakaan fatal. Pernah gak kita ngeliat satu foto, kalau tidak salah di Cina, ada truk membawa beban berat panjang itu. Kayak jalan tol apa-apa, jalan beton itu. Truk itu kemudian hampir masuk ke jurang. Kepalanya truk itu sudah di atas jurang, tapi dia gak jadi jatuh. Kenapa? Beban berat yang ada di belakangnya itu menahan kepala truk supaya tidak jatuh ke bawah. Kadang-kadang apa yang kita anggap beban itu yang menyelamatkan kita. Cuma kita manusia itu diberikan oleh Allah salah satu ujian. Kita ini terburu-buru. Kita itu ingin melihat bahwasannya segala sesuatu itu hikmahnya sekarang. Ya gak bisa. Nabi ketika terusnya dari kota Mekah, itu kalau kita pandang persepsikan, Nabi itu kalah, Nabi itu terhina. Karena terusnya dari kota kelahirannya. Tapi siapa yang menyangka dengan Nabi pindahnya ke kota Madinah, justru kemenangan Nabi itu diperoleh bukan dari Mekah, tapi dari kota Madinah. Jadi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmah besar yang Allah kirimkan untuk kita. Saya pernah ngisi ibu di sebuah restoran di daerah Jakarta Selatan sana. Ada onernya itu habis kajian ngobrol dengan saya. Ustaz, tahu gak kenapa saya bisa punya ustazah restoran ini? Ya saya gak tahu, Pak. Saya dulunya kerja di sebuah karyawan bank. Difitnah sama teman saya. Saya akhirnya dipecat secara tidak terhormat. Frustasi linglong saya awal-awal, karena gak punya tabungan. Dan saya menganggap hampir dunia saya berhenti saat itu. Kiamat kecil ini. Karena saya bertahun-tahun merintis karir di bank itu. Supaya dengan harapan nanti ketika di masa tua, saya tinggal menikmati apa yang telah saya rintis. Linglong. Stres dia. Tapi dia punya satu hal yang baik. Belum itu kalau stres, itu pelariannya itu masak, Bu. Masya Allah ya. Ini pelarian yang bagus ini. Padahal banyak wanita hari ini stres, gak stres, gak masak-masak. Boleh ini masak. Sukanya masak. Sampai akhirnya ketika ada acara keluarga, dia masak. Banyak orang keluarganya cocok. Akhirnya belilah. Akhirnya memberikan saran. Buka warung. Buka warung rame. Akhirnya buka ruko. Ruko rame. Akhirnya buka restoran. Restoran rame akhirnya buka cabang di beberapa tempat di Jakarta. Dia ngomong, saya kalau gak di fitnah ustaz. Mungkin saya tidak punya restoran ini. Mungkin saya masih menjadi karyawan dan bawahan. Disuruh-suruh. Tapi justru ketika saya di fitnah, restoran ini jadi. Nah disitulah kita paham. Pasti ada hikmahnya. Dan itu yang kita harus mengerti. Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV Terima kasih. Terima kasih.